Hai assalamualaikum Hai guys saya Joko selamat datang di channel jikocah gadget untuk Chrome pixel experience plus sudah update jadi untuk video kali ini saya akan mereview room dan memberikan cara install room pixel experience plus ini karena ada dua versi pixel experience plus dan pixel experience biasa untuk penambahan dicenglognya hampir sama karena versi terbaru ini sudah mendukung face unlock dan screen record seperti apa sih roomnya Apakah enak untuk dibuat main game sebelum kita bahas room ini kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya biar enak kita langsung masuk ke intronya dulu jadi untuk review room pixel experience plus ini saya lagi baca ini saya baca script biar nggak lupa kita lihat dulu build room pixel experience ini disini tertulis versi Android sudah Android 10 dan tingkat patch keamanan Android 5 April 2020 dan update sistem Google Play sudah 10 dan versi kernel Oni Chan kernel wamex 7.0 ini maaf ya ada gangguan ada monster di samping kamar saya Oke kemudian yang saya rasain awalnya pakai room ini room ini terasa sangat minimalis atau pure ausp tanpa kustomisasi yang berlebihan untuk kustomisasi nya sedikit-sedikit sekali hanya berupa untuk merubah status bar nya seperti icon posisi jam baterai kayak icon animasi dan enggak begitu banyak kustomisasi nya jadi untuk mengurangi kustomisasi biar tidak mengganggu performa dari room ini jadi itu menurut saya untuk masa baterai di sini saya enggak terangkan lebih detail karena pemakaian itu tergantung pengguna kalian penggunaan kalian tiap hari seperti apa kalau penggunaan saya itu jelas boros banget karena Wifi selalu on kemudian sering bermain game melihat YouTube dan terasa sangat boros sekali Nah kita lanjut lagi kita akan coba untuk tes performa dari room ini disini saya sudah tes menggunakan antutu band spark jadi untuk skor yang dihasilkan yakni 168.000 ini bukan patokan ya kemudian saya coba untuk tes rotling kalian bisa lihat sendiri trolling dari room dan kernel ini dan apabila terganggu dengan suara yang disamping itu ada suara monster yang besar sekali ya Hah kemudian kesan saya saat bermain game ada kangguan lagi waktu itu saya bermain Mobile Legends ternyata ngelag parah cuy nyendat-nyendat main 2 match aja sering mendal alias forklose kemudian saat loading di match itu sering not respon entah itu dari Wifi saya mungkin enggak ya ya menurut saya untuk kernel ini kurang enak dan pertama kali saya review room pakai kernel bawaan main game burik aja lemet lemot dan kalau main game PUBG ya jelas ngelag parah cuy Oke kita coba untuk screen record nya karena udah ada kita coba untuk tes untuk pengaturan lanjutan dari screen record ini enggak selengkap room corpus ataupun ancient room kalian bisa cek di video sebelumnya itu banyak sekali mulai dari untuk mengatur resolusi kemudian fps terus dan lain-lain kalau disini cuma untuk menampilkan sentuhan layarnya aja kemudian kita coba untuk screen record eh ternyata ngelag parah cuy enggak selancar yang saya kira ini kalau dibuat main game ya tambah ngelag parah cuy enggak lemot bener lemot ngapainnya jelek Hai dan karena room ini tidak ada fitur gaming lain mode jadi notif ataupun panggilan telepon atau wa bisa mengganggu kita saat bermain game jadi kan enggak enak bet ya dan cara untuk tidak terganggu saat notif masuk itu kalian bisa ke status bar kemudian aktifkan notifikasi mengambang ini secara manual ya kemudian ada fitur lagi yakni fitur mison untuk mison ini berfungsi apa tidak saya belum tahu karena tidak ada menu tambahan jadi kalau ditekan lama akan muncul ke info aplikasi seperti ini ya nggak seperti di fitur lain kalau ini berupa aplikasi langsung gitu ya bagi kalian yang ingin menghapus Google kamera bawaan pixel experience biasa maupun pixel experience plus kalian bisa langsung di deskripsi itu nanti saya sertakan modul cara untuk menghapusnya juga ada di situ jadi kesimpulan dari room ini room ini menurut saya enggak enak banget dan menurut orang lain itu enak-enak aja tapi bagiku enggak ya karena mulai dari kernel bawaannya yang ngelag parah dibuat main game burik aja ngelag apalagi dibuat pubg gimana nantinya ya tapi untuk mengakali kernel ini kalian bisa custom kernel yang udah pernah saya review ada di pojok kanan atas itu saya sudah compare mana yang terbaik menurut anda sih dan lagi untuk screen record screen record ini ketika saya recording dan malah menghambat performanya itu yang seperti saya bilang tadi coba untuk ganti kernel mungkin solusinya ganti kernel biar tidak nge-lag dan tambahkan modul j-thermode biar throttling nya naik seperti itu ya kemudian disini belum ada fitur gaming mode padahal ini pure mousep sebaiknya tambahin dikit lah ada gaming mode biar enak ya saran sih biar ditambahin gaming mode nanti biar enggak keganggu teman ya teman iseng gitu kita tiba-tiba enak main tiba-tiba di video call ngenes guys sumpah ngenes dan disini belum puas kalau saya untuk room ini ini pendapat pribadi saya karena ya saya sudah review room sebelumnya dan tiba-tiba pasang room ini ya tapi aja menurut saya dan gimana menurut kalian apakah room ini menarik atau enak Bang buat main game gini 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 kalian bisa tulis di deskripsi seperti apa nanti saya coba perbaiki dalam komentar Oke kita lanjut untuk tutorial cara install pixel experience plus ini Oke untuk cara install langsung masuk ke recovery mode dan disini saya pakai orange box terbaru Oke jika sudah masuk seperti ini kita wipe dalvik jajah sistem vendor data oke swipe to wipe kemudian back dan dilanjut kita install dulu fw lavender Oke jika sudah langsung install room kita install pixel experience plus yang terbaru Oke ini ada tulisan pixel experience dengan baik jenri kue 09 ini maintainernya jenri kue oke jika sudah kembali kemudian disini saya jelaskan lagi disini ada format data untuk format data untuk format data ini terserah kalian ya kalau kalian waktu booting itu tiba-tiba ada password berarti kalian harus format data kalau nggak ada ya ya syukur coba kita tanpa format data apakah bisa dan ini sudah masuk di boot animasi ciri khas pixel experience oke ternyata disini lama sekali akibat tidak format data berarti kita coba untuk format data masuk ke recovery lagi oke oke dan setelah saya masuk ke twrp ternyata kena mscript dan langsung saja kita coba format data yes tuh yes kita tunggu oke ternyata langsung bisa ya berarti harus format data jika jika room awal kalian dari MIUI atau room awal kalian dari FDA kemudian pindah ke FDA itu harus format data langsung ada tulisan disini bahasa Indonesia kemudian kita mulai kita setup terlebih dahulu Google Assistant oke Google oke Google oke Google oke Google oke Google nah disini adalah always on display gak perlu kita tidak gak usah aktifkan lain kali aja ini ada animasinya animasi full gesture dan gitu aja untuk review dan tutorial install room pixel experience yang terbaru yang sudah ada face unlock oh iya ini belum saya tunjukin ya untuk face unlocknya dan ini face unlocknya bisa bisa banget enak lah kalau sudah ada fitur face unlock jadi gak perlu nempelin sidik jari oke sekian dulu untuk review kali ini bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video berikutnya saya Joko Ciku Cah Gadget see you next video bye selamat menikmati